Jadi semua kita ini sebetulnya kaya Orang Islam kalau dia Muslim Dia kaya Secara hatinya dia kaya Tapi kalau secara Masalah kepemilikan tadi itu Ketika dia sadar semua milik Allah Dia miskin Dia gak punya apa-apa lagi Jadi memang Ini relatif nih penafsiran tentang Miskin itu apa sih Kaya itu apa sih Karena kalau ada orang punya uang 1 miliar Tapi masih kurang Tapi ada orang punya uang 10 ribu Tapi cukup Dia udah kaya Itu jadi sederhana Jadi relatif Dan saya menarik banget Masalah kaca pembesar itu pertama kali Saya dengar itu ilmu baru bagi saya Bahwasannya kekayaan orang-orang beriman Akan membuat dia semakin baik Begitu juga kemiskinan orang-orang beriman Semakin miskin dia Maka semakin dekat dia dengan Allah Tapi kemiskinan orang-orang kafir Semakin miskin dia Semakin jauh dari Allah Begitu juga kekayaan orang-orang kafir Semakin kaya dia Semakin jauh dari Allah Jadi standar Obrolan kita hari ini Memang ngopi nih Ngobrol perkena iman Betul Pentingnya iman Jadi kaya miskin sebetulnya Baik Dua-duanya baik Untuk orang Islam Secara materi ya Tapi kalau secara hakiki Secara hakikat Secara hati Kita semua sudah kaya Sudah Karena Allah beri mata Gak bisa dinilai dengan harta Beli mata Satu belah mata Sebelah mata Sepuluh miliar Kita gak akan jual kan Tadi Kelingking Kita koskan Semarut ribu Sejuta Satu juta Satu miliar Gak akan mau Orang jual Subhanallah Kalau dia masih punya akal Jadi kalau orang mau berfikir Ternyata Allah Allah telah beri kita Begitu banyak harta kekayaan Betul Banyak Allah berikan nikmat Yang betul-betul itu Tak bisa dihargai dengan dunia Beserta isinya Siapa kira-kira yang mau buta Tapi dia Dia jadi orang paling kaya di dunia Tapi buta Dia ambil mata Jadi Gak mau Dia jadi orang paling kaya di dunia Dia beri harta semua kepada dia Tapi gak bisa kencing Gak bisa kentut Jadi nikmat Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Kalau kita fikirkan Terutama fikir ini Nikmat fikiran ini Nikmat fikiran kita ini Banyak orang gak pernah berfikir Kenapa Siapa yang menciptakan fikiran dia Sehingga dia bisa berfikir Allah Allah ini Maka ketika iman datang Ini kemarin saya ngaji Waktu live sama Ustaz Abdul Somad Dia jelaskan Orang beriman itu Siapa mereka Ketika Gonjang gajing dunia ini Tidak membuat dia terkesan Datangnya harta Tidak mengembirakan hatinya Biasa aja Hilangnya pun Tak menyedihkan hatinya Dipuji gak senang hati Dibuli gak sakit hati Ketika iman semacam itu Datang dalam hati kita Saya rasa gak ada masalah dunia ini Jadi dua-duanya punya fadilah Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Tidak mengembirakan hati kita Tidak mengembirakan hati kita Tidak mengembirakan hati kita Tidak mengembirakan hati kita Tidak mengembirakan hati kita